Rumah Pancasila dan klinik hukum mengutuk dengan keras perilaku brutal yang menyebabkan tewasnya Haringa Sirila. Rumah Pancasila berharap ke depan jangan sampai hal-hal brutal seperti ini terjadi di bumi Indonesia yang berlandaskan filosofi dan asas Pancasila. Kesalahan ini merupakan kesalahan kita bersama, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara yang tidak mengambil bagian untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi manusia yang beradab. Manusia yang berkeadilan, manusia yang berketuhanan membuat perilaku-perilaku brutal ini terus terjadi di dalam masyarakat kita. Maka ke depan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menghapuskan kebrutalan-kebrutalan yang terjadi seperti ini di Indonesia. Antara sepak bola dan kebrutalan ini merupakan suatu perbedaan. Biarkan sepak bola terus maju di Indonesia dan di satu sisi kebrutalan ini harus dihapuskan dari bumi Indonesia. Salam Pancasila dan Klinik Hukum dari Kota Semarang.